Tidak ada kebahagiaan yang paling sempurna ketika orang tua melihat keberhasilan anaknya baik saat lulus sekolah, mendapat pekerjaan sampai menyaksikan pernikahan anak-anak mereka. Seperti itu juga yang dirasakan oleh pria tua penderita di Fabel asal Brazil bernama Alexandre Jose da Silva. Meski tak dapat berjalan dengan kakinya yang cacat, dengan bangga ia mengiringi sang putri tercinta dengan kedua tangannya. Terlihat peserta wisuda lainnya dan hadirin yang datang tak dapat menahan air mata mereka melihat pemandangan mengharukan ayah dan putrinya itu. Mereka bertepuk tangan meriah sambil mengeluh-eluhkan nama Rosani Caetano saat ia berdua dengan ayahnya berjalan menuju panggung wisuda. Diketahui, ayah Rosani Caetano yang sudah berusia 79 tahun itu, sudah mengalami cacat pada kakinya sejak ia masih berusia 15 tahun. Penyebabnya karena masalah di tulang belakang panggul dan tidak ada harapan untuk sembuh kembali menurut diagnosis dokter. Dalam pidato singkatnya di panggung wisuda, wanita centik itu mengungkapkan tentang sosok ayahnya. Sosok ayahnya, sang ayah di mata Rosani bukanlah orang tua hebat yang memiliki segalanya seperti orang tua yang lain. Dia membesarkanku dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dan itu jauh luar biasa. Dia adalah ayah yang selalu bersikap romantis kepada ibuku dan dia orang tua yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku. Ayah selalu menemani hari-hariku selama 5 tahun aku belajar. Di saat aku merasa bosan belajar, despresi karena ujian, ayah selalu memberiku semangat untuk tidak pernah menyerah. Kasihnya sungguh ajaib dan aku sangat bangga memiliki ayah seperti dia. Terima kasih Tuhan, dia adalah kadu terindah dalam hidupku. Ungkap Rosani Kayetan